Ya, rekan-rekan, kali ini saya ingin menunjukkan cara membedakan valve atau klep merek KITZ yang mana yang asli dan yang mana yang palsu. Sekilas tentang KITZ, KITZ itu, ini KITZ adalah singkatan dari Kitazawa. Kitazawa, itu brand Jepang ya, untuk pabriknya sendiri sudah ada di beberapa negara. Untuk Indonesia sementara belum ada. Kita doakan, mudah-mudahan di Indonesia ada pabrikannya sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian untuk KITZ ini, saya punya ada 2 bol valve setengah, 1 waist trainer setengah, 1 klep tabok atau cek valve ukuran 1 inci. Pertama-tama kita ke bol valve setengah inci dulu ya, rekan-rekan. Nah, ini di sini saya langsung tentukan saja, ini yang palsu dan ini yang asli. Alasannya kenapa, mari kita gali lebih rincah rekan-rekan. Yang palsu ini, rekan-rekan bisa lihat, bentuknya sangat persis. Tidak ada perbedaan untuk bagian body valve-nya. Pertama-tama bisa kita lihat perbedaan ya, di sini ada pegangannya. Yang palsu itu, orangenya orange merona, bright atau cerah. Sedangkan yang asli, orange tua untuk lapisan handlebar-nya. Kemudian, dari sisi material ini, ini sudah pecah ini. Kebetulan anak saya ini ya, apa namanya, pencet-pencet pakai kukunya langsung terbuka gitu ini, lapisan teflonnya ini. Bandingkan dengan ini yang asli. Yang asli kokoh, kuat, dipencet pakai kuku saja masih belum tembus. Kemudian kita lihat nih, yang palsu tidak menyatu dengan handle besinya, ini. Sedangkan yang asli, ini menyatu ya rekan-rekan ya. Lapisan orangenya menyatu. Kemudian, tulisannya. Rekan-rekan ini yang bisa lihat. Tulisan untuk yang palsu ini, seperti ini. Tidak rapi ya. Sedangkan yang asli ini, ini yang bisa lihat. Sangat rapi nih. Hasil print-print-an di handlebar-nya cukup rapi. Ada tulisan S. S berarti shut, matikan. O berarti open. Kids, ini ada tulisannya 400. 400 PSI. WOG itu water, oil, gas. Jadi bisa untuk air, bisa untuk minyak, dan juga bisa untuk gas. Ada tulisan A22 di sini. Ini T berarti T-series. Bolvalafnya T-series. Nah, itu untuk handle-nya. Kemudian untuk body-nya sendiri, warnanya ini agak soft ya. Ini agak pucat nih warna brush-nya, kuningannya. Sekilas untuk body tidak ada perbedaan. Hanya ada di sini. Di sini ada titik yang palsu. Yang asli, tidak ada titik. Sedangkan di bagian mereknya, yang asli ada titik. Yang palsu, tidak ada titik. Sedangkan untuk tulisannya, rekan-rekan pastikan ya. Ini sama nih, tulisannya sama persis. Sama dengan yang ada di kotaknya. Jadi model brand-nya, logonya seperti ini ya. Tulisannya. K, I, T, Z. Ada bendul-bendul ini. Pastikan tulisannya seperti ini di body. Kalau tidak seperti ini, misalnya contohnya seperti ini rekan-rekan di video, rekan-rekan bisa lihat tulisannya kayak abjad biasa aja. Itu sudah pasti palsu. Kalau seperti ini tulisannya, nah ini bisa palsu, bisa asli. Tinggal nanti kita lihat mana yang bisa membedakan yang palsu dan mana yang asli. Untuk bagian dalamnya, ini yang palsu ya. Yang palsu rekan-rekan bisa lihat. Nah, di dalam bolnya sendiri ada cacat tuh. Ada goresan. Goresan tuh ya. Nah, itu aja udah tergores. Bagian bolnya, krom-kroman bolnya. Bagian dalam itu, bolnya itu ada kayak karatan gitu. Beda dengan yang asli. Yang asli, di bagian bolnya, ini mulus. Tidak ada goresan. Mulus sekali nih, untuk bolnya. Dan bagian permukaan dalamnya juga itu, bagian permukaan selongsong dalam bolnya juga, tidak ada goresan. Ini harganya Rp150.000 yang palsu. Yang asli, harganya Rp226.000. Include PPN 10%. Beda sekitar Rp76.000. Ini Rp150.000 kita dapat yang palsu, tapi kualitasnya, ya rekan-rekan bisa lihat. Buktikan lah ya, yang palsu bagaimana kualitasnya. Kemudian, untuk ini, murnya. Murnya yang asli itu sudah self-lock ya, atau ngunci sendiri. Self-lock nut. Sedangkan yang palsu ini, dia ada ring, ring pair di sini. Ini ring pair. Nutnya seperti ini. Dan, as dari bautnya, tidak ada titik. Yang asli ada titik ini. Ini ada titik. Kemudian, untuk perbedaan yang terakhir ini ya, rekan-rekan yang paling esensial adalah, esensial adalah masalah hologram. Pastikan rekan-rekan, jika membeli valve merk Kits, harus ada hologramnya. Jangan sampai tidak ada. Seperti di Wisterner ini, saya di sini kebetulan tidak ada hologram. Jadi, ini saya belum tahu cara membedakan yang mana yang palsu dan yang mana yang hasil untuk yang Wisterner. Sedangkan untuk cek valve, ada hologram. Nah, kalau sudah ada hologram, itu sudah bisa dipastikan 80% asli. Tapi, kita lihat dulu, bentuk hologramnya, atau pola hologramnya. Karena, disitulah letak perbedaannya. Rekan-rekan bisa lihat, ini yang palsu. Hologramnya seperti ini. Tidak ada pattern, atau tidak ada pola. Ini. Ini kayak, butiran pasir saja ya. Tidak ada pola. Bandingkan dengan yang asli. Ini yang asli. Nah, itu. Rekan-rekan bisa lihat, ada kayak model lingkaran gitu. Ada kayak 4 lingkaran. Yang satunya tidak full lingkaran, tapi yang tiga hampir full lingkaran. Nah, itu. Lingkarannya dibagi 4 ya. Jadi, di sini saya menggunakan alat bantu. Alat bantu untuk ngecek keaslian hologram. Ini dikeluarkan oleh Kits. Jadi, ada dua lensa. Lensa reben, kanan dan kiri. Kanan adalah lensa yang bisa melihat hologram. Sedangkan yang kiri tidak bisa melihat hologram. Ya, ini untuk hologramnya ball valve. Agar kalian bisa lihat. Ada tulisan KITZ di atas. Tulisan hitam KITZ. Satu di bagian atasnya. Kemudian, itu. Di bawah T dan Z. Ada KITZ juga. Nah, ini rekan-rekan. Di bawah. Tulisan K. Ada KITZ gitu ya. Ini, KITZ. Jelas ya rekan-rekan ya. Jadi, tulisan. Total tulisan KITZ ada 4. Warna hitam 1. Dan yang mengkilap itu. Itu ada 3 ya. Sedangkan yang palsu. Ini yang palsu ya. Hologramnya seperti ini aja rekan-rekan. Gak ada pola. Bintik-bintik aja. Ini, left kelihatan. Right juga kelihatan. Jadi, disimpulkan palsu. Oke, untuk cek valve sendiri seperti ini ya rekan-rekan. Ada tulisan R disini. Di bagian atasnya. Ini tulisan merek KITZ-nya. Rapi. Timbulannya rapi ya. Kemudian, ini ada tulisan 125. Ini ada angka 6 disini. Ini angka 1. Satu inci. Satu inci. Ini ada baut dari engsel taboknya. Ini ada taboknya ini ya. Klep taboknya. Pastikan juga rekan-rekan finishing ini. Finishing cincin taboknya. Cincin yang ketemu cincin. Itu tidak ada goresan. Kalau ada goresan berarti itu palsu ya. Ini persis tidak ada goresan ini. Bagian cincinnya. Jadi menutup sempurna. Tidak akan ada aliran balik dari arah ini. Arah hilir. Untuk trastgram atau hologram cek valve atau keb tabok seperti ini rekan-rekan. Ada tulisan kits warna hitam di bagian tengah lingkaran oval-nya. Stickernya. Di atas abjad T dan Z ada KITZ. kemudian di bawah kanan Z ada KI kepotong ya. Kemudian ada tulisan KITZ juga di bawah KITZ warna hitam. Kemudian di atas rukah ada juga tulisan KITZ. Jadi seperti itu ya. Ada tulisan KITZ-nya 1, 2, 3 dan tadi di bawah tulisan Z kepotong K. Jadi ada minimal ada 4 tulisan KITZ. Kalau kita lihat pakai ini. Alat bantu untuk menentukan hologram. Sebelah kiri tidak kelihatan warna pelanginya, rainbow-nya. Sebelah kanan kelihatan. Ini tidak. Kanan kelihatan ya kelap klip-nya. untuk trust drum-nya. Jadi ini untuk cek palap ya rekan-rekan. Minimal tulisan KITZ warna hitam 1, kemudian yang bersinar. Kalau misalnya kita miring-miringin itu ada 3. Dan juga ada pola bulatan juga, lingkaran-lingkaran. Lingkaran yang dibagi 4 seperti ini. Jadi itu yang untuk cek palap ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, seperti itu dulu dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan isi kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya rekan-rekan. Terima kasih. Sampai jumpa di .